Ini dia beberapa fakta-fakta unik tentang bintang pesepak bola muda Pablo Gavi. Fakta unik yang pertama walau memiliki bakat dalam sepak bola, nyatanya Gavi bukan berasal dari keluarga pesepak bola. Ayahnya adalah seorang pekerja di industri hotel Los Palacias yang juga sempat bekerja sebagai penatu pekerja laundry di klub Real Betis. Sementara ibu Gavi adalah seorang ibu rumah tangga. Fakta menarik kedua adalah Gavi sering bertanding dengan kondisi tali sepatu yang terlepas. Banyak yang menyangka jika hal itu sengaja dilakukan Gavi untuk mengikuti kebiasaan legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona yang tidak mengikat tali sepatunya selama latihan. Namun nyatanya, sejak kecil Gavi memang tidak bisa mengikat tali sepatunya dengan baik. Sehingga Gavi mengandalkan bantua dari rekan-rekan setimnya untuk membantunya mengikat tali sepatu. Fakta unik yang ketiga Gavi memiliki kegemara untuk bermain video game, video game favoritnya adalah F.E.F.A. Kala memiliki waktu senggeng, tak jarang pesepak bola tersebut bermain video game bersama rekan-rekannya. Yang selanjutnya di Barcelona, Gavi memiliki kawan sebaya yaitu Pedri Gonzalez dengan usia yang hanya terpol dua tahun, menjadikan Gavi dan Pedri bersahabat akrab. Keduanya pun diketahui sering menghabiskan waktu bersama, kala tak ada jadwal pertandingan. Fakta menarik yang terakhir Gavi berhasil menyumbangkan satu gol pada pertandingan Piala Dunia tahun 2023 melawan Timnas Costa Rica. Pada pertandingan tersebut Gavi berusia 18 tahun 110 hari dan berhasil mencatatkan sejarah sebagai pencetak gol termuda kedua di Piala Dunia. Pencetak gol termuda di Piala Dunia dipegang oleh legenda Timnas Brazil, yaitu Pele yang berhasil mencetak gol pada Piala Dunia tahun 1958 saat berusia 17 tahun 249 hari.